Intro Diduga akibat korsleting listrik, kebakaran terjadi di gudang elektronik Ruko Mangga 2 Selatan, Jakarta Pusat pada Sabtu 16 Oktober 2021 pukul 18.10 waktu Indonesia Barat. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut, sementara kerugian material masih dalam proses penyelidikan. Memutip dari CNN Indonesia.com, sebanyak 15 mobil pemadam kebakaran dengan 60 personil berhasil memadamkan api yang membakar sejumlah Ruko Mangga 2 Selatan, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat. Terkait penyebab kebakaran, Humas Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan DKI Jakarta, Mulat Wijayanto menyebutkan, terdapat korsleting listrik yang berasal dari gudang barang-barang elektronik, kemudian api merembet hingga ke sejumlah ruko lain di sekitarnya. Petugas sempat mengalami kendala dalam memadamkan api yang terus menjalar. Hal tersebut dikarenakan sumber air yang dipenuhi lumpur. Namun setelah 2 jam penanganan, petugas berhasil memadamkan api. Berdasarkan informasi, tidak ada korban jiwa dalam musibah tersebut. Dan sampai saat ini, belum bisa dipastikan jumlah kerugian material yang diakibatkan kebakaran tersebut. Terima kasih telah menonton!